Intro Assalamualaikum para sahabat muslim semuanya Hajar Aswad sudah beberapa kali dicuri Dalam tragedi itu menjadi korban setidaknya 29 ribu para jemaah haji Hingga musim haji diliburkan saat itu Tapi ada satu kasus pencurian yang bikin kaget Orang yang mencuri itu berniat meneliti Tapi ujung-ujungnya, malah dia yang masuk Islam Apakah sebenarnya apa yang didapatkan para ilmuwan itu Hingga membuat ia jadi seorang mualaf sejati Ikuti video ini hingga akhir agar tidak sesat Hajar Aswad atau batu surga awalnya diketahui berwarna putih Tapi karena dosa-dosa manusialah batu tersebut berubah menjadi hitam Sayyidina Umar pernah melihat Rasulullah SAW mencium batu itu Dasar itulah para jemaah Dianjurkan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad menjadi sunah Saat melaksanakan ibadah haji dan umrah Salah satu keistimewaan yang terdapat pada Hajar Aswad Adalah Nabi Muhammad SAW Mengibaratkannya sebagai kekuasaan Allah SWT di muka bumi Barang siapa bersalaman dengannya Hajar Aswad itu Seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Sama seperti amalan Hajar Aswad akan bersaksi di akhirat telat Bagi siapa saja orang-orang yang pernah menyentuhnya Bahkan batu surga itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita Dari Ibnu Umar saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya mengengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani Akan menghapus segala dosa-dosa Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anasai Batu tersebut juga bisa memberikan syafaat dan itu diterima oleh Allah SWT Saking mulianya Hajar Aswad tak heran kalau banyak orang yang ingin memilikinya Sampai-sampai harus melakukan pencurian Sebagai batu istimewa Hajar Aswad tak lepas dari incaran banyak kaum Batu tersebut pernah dicuri selama 22 tahun yaitu pada tahun 317 Hijriah Atau sekitar tahun 930 Masehi oleh kelompok Syiah Yang dipimpin oleh Abu Tahir Sulaiman Abu Tahir berangkat dari Bahrain bersama rombongannya sekitar 600 orang penunggang kuda Dan juga diiringi 900 pejalan kaki menuju kota Mekah Kedatangan mereka membuat penduduk Mekah merasa takut Dan saat mendengar nama mereka saja Sudah bikin bulu kuduk jadi merinding Sesampainya di Mekah mereka mulai menjarah para jemaah haji Tak hanya itu mereka juga membasmi siapa saja mereka temui Setidaknya ada 29 ribu lebih jemaah haji yang menjadi korban saat itu Apalagi bertepatan dengan musim haji Abu Tahir selaku ketua kemudian menyuruh pasukannya mencungkil Hajar Aswad dari Kabah Dan membawanya pulang ke daerahnya Dengan penuh kebanggaan Setelah terjadinya insiden tersebut haji pun ditutup selama 8 tahun Karena orang-orang takut dengan kelompok hormatian itu Setelah puluhan tahun Hajar Aswad akhirnya bisa kembali Walaupun dalam keadaan rusak dan harus dibingkai dengan perak untuk terhindarnya pencurian Hajar Aswad ternyata tak hanya terjadi di masa lampau Tapi juga di abad ini sejumlah media mengklaim pernah terjadi pencurian Hajar Aswad oleh Inggris Bahkan bikin pencurinya mengucap dua kalima syahadat Awalnya para ilmuwan itu mengira Hajar Aswad hanyalah batu yang hanyut dan berhenti di Mekah Atau sama dengan batu-batu lainnya Ternyata batu tersebut bukanlah batu sembarangan Mereka pun tertarik untuk membuktikannya lewat penelitian asosiasi geografi Kerajaan Inggris pun mengutus salah seorang diplomat bernama Richard Barton Mengunjungi Arab Saudi untuk mengetahui kebenaran yang ada di sana Saat itu Richard berpura-pura masuk Islam Dan berhitan supaya bisa menyamar sebagai jemaah haji dari Afganistan Aksinya itu dilakukan pada tahun 1853 disebutkan Bahwa Richard mengusung misi mencuri Hajar Aswad dan ia berhasil membawanya pulang ke negaranya Saat sudah berada di Inggris barulah dilakukan penelitian Dan terbukti Hajar Aswad bukanlah batuan yang berasal dari bumi tapi dari luar sana Yang mirip meteor tapi komposisi kimiawi dan mineralnya berbeda dari meteor Hal inilah yang menjadikan Richard mantap masuk Islam Tapi Zamir Muidin seorang ahli fisika sekaligus pengarang buku-buku sains Dan peneliti di Institut Sains Universitas Teknologi Marah Meragukan pencurian dan penelitian Richard Ia menganggap bahwa Richard hanya datang untuk melihat Hajar Aswad Bukan untuk melakukan penelitian karena saat itu ilmu dan teknologi belum semaju sekarang Kayo Hedin ternyata dibuktikan dengan kisah perjalanan Sir Richard Burton sendiri Ia adalah seorang penjelajah ahli bahasa dan pengarang berkebangsaan Inggris Yang lahir di Herbshire Dan tulisan-tulisan seputar petualangannya banyak dibaca orang Karena mudah dipahami lengkap dan imajinatif Sir Richard Burton banyak memberikan pengetahu Uwan pengetahuannya seputar wilayah-wilayah penting di daerah Timur Tengah Setelah penelitian panjang Sudah jelas bahwa Hajar Aswad bukan dari bumi Dan memang sudah diberitahukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Baulwa Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam bersabda Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut begitu putih lebih putih daripada susu Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam Sahabat muslim semuanya Hajar Aswad memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para ilmuwan Karena asal-usulnya yang misterius menurut mereka Para penelitian pun semakin genencar dilakukan Dan sejumlah peneliti meyakini bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari bumi Tetapi dalam alam surga Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia muhalaf Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh